Ini film bakal diapain, ini film kayak gimana, pokoknya yaudah pure murni, yaudah gua syuting ini Iya, ga dibayar juga Ga dibayar juga sih kita Ga dibayar juga oke lah, oke nih waktu ini kita untuk eksplorasi Pok, aku mau nanya-nanya Apa? Nih, yang pertama tuh aku penasaran, waktu kamu terima tawaran sebagai Marian nih ditawarin sama Robi Itu apa sih yang terlintas dalam pikiran kamu sampai kamu bisa ambil judul ini? Seru sih waktu awalnya kan emang pengen banget main film yang karakternya tuh ada yang umur 40an gitu kan Terus kan ini kan peran utama gitu Terus ceritanya seru, terus kan main sama kamu Tapi kesemangatan terima, nerima Ave Mariam itu dulu namanya bukan Ave Mariam kan? Iya, South East Living the Sea Tapi sama juga dengan senewannya sih, maksudnya bahwa bisa ga ya? Kan beda banget sama karakter yang sehari-harinya mau di dan peran-peran sebelumnya Ga ngerti apa-apa loh soal kesusteran Ya ini, ya skenario beda Ini kayak, apa ya, kayak comebacknya Robi kan? Setelah Robi vakum Dikasih liat script ini, aku tertarik jadi pastor Apalagi katanya lawan mainnya kamu Karena kan dulu kecil, aku nonton Cukup, 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 udah, udah, udah segitu lagi Acting sama mpok mau dikustadi Itu kayak gimana rasanya? Ya udah oke lah, challenging juga Sesuatu yang baru, jadi pastor muda Pastor Yosef yang menguasai musik, kondaktur Dan ternyata begitu berjalan ya seru Iya, tapi kamu tuh ya pas lagi waktu jadi pastor yang mengondak orkestra itu gila kerennya ampun ampun Itu kamu tau ga sih pas lagi waktu adegan itu ya, aku tuh sampe panik gitu ya Terus bilang, wah ini ga bisa nih aku ga bisa mainnya jelek nih ya Ciko mainnya bagus banget, ini harus bagus juga Jangan sampe ngecewain Robi, jangan sampe malu-maluin kamu, malu-maluin bututi gitu loh Waktu aku ngeliat kamu tuh mainnya bagus banget pas lagi ngondak itu Aduh jadi gini Beneran Aku juga ngeliatnya kamu juga gawat banget sih mainnya kayak tanpa Beneran Semualah Kan semua kita stay di Semarang Aku ngeliat ke top 9 hari shooting Aku liat kayak gila Apa ya yang bikin aku jadi semangat lagi untuk ngedick si karakter Yosef ini Karena aku ngeliat kan kamu duluan tuh yang masuk ke susteran Kamu yang udah mulai start duluan, karena waktu itu aku masih ngerjain proyek lain Aku liat yang kayak buset dia udah duluan, colong start nih ya Aku liat kayak semangat-semangat kamu tuh sampe udah masuk ke susteran, belajar tentang Maksudnya kayak gimana sih hidup menjadi seorang suster lu seperti apa Padahal itu di luar keyakinan kamu loh Ih sama juga sama kamu sebenernya kan Betul, tapi kan aku kan maksudnya kayak Iya Kamu tuh yang lebih jauh Maksudnya Aku Kristen masuk ke katolik yang sebenernya emang beda tapi gak terlalu sebeda kamu dari muslim untuk mempelajari katolik kan Dan aku ngeliat yang kayak keikhlasan kamu untuk si apa namanya Mariam Ini tuh kayak kayak apa ya bikin, bikin aku juga jadi pengen ngasih lebih untuk si Yosef Yang paling ngerasa banget memberikan energi besar buat kamu selama syuting 9 hari di Semarang buat Ave Mariam tuh apa? Karena semua tim punya energinya sama dari mulai director, dari mulai director, art director, bang Inchal dari DOP Semua lini Ave Mariam tuh even produsernya sendiri itu bener-bener kayak wah kita-kita kayak ngerasa satu energi Jadi kayak effortless gitu pada saat apa? Pas lagi proses ya Pada saat actionnya, pada saat syuting udah kayak effortless, udah kayak mengalir gitu aja karena prosesnya panjang kan Eh sama lo ngerasanya juga gitu Bener gak sih? Dan aku ngeliat, aku jujur ya Ada satu scene yang bener-bener aku kayak wah gila keren banget Waktu kita di mobil yang kamu nangis Itu yang kayak Ika ngeliat kamu nangis Kan kamu nangis karena di shotnya kan angle-nya Iya kan kamu dulu yang diambil Yang kamu nangis tuh, baru kan habis itu covernya aku nangis Itu aku pancing karena aku ngeliat kamu Begitu action, tak di setiap adegan Dan kenapa aku bilang ada magic Kamu ngerasa gak sih kayak yang pertama adegan traveling Kita kan ternyata-ternyata gak pakai lampu Tiba-tiba kayak ada aja kayak semesta itu kayak satu energi sama kita Tidak dikasih kabut Kabutnya turun, gambarnya jadi mistis Iya, ada satu adegan di kantai Tiba-tiba pada saat kita di kantai ya kasih kue Ada di trailer dan ini gue spoiler Ada pelangi Dan itu buat CGI Itu real pelangi dan itu kayak apa It's a blessing ya Semuanya itu kayak direstuin sama-sama staff Pada saat kita lakuin adegan di permuda Kalau udah di awal kita shooting Kamu tuh kepikirannya si Ave Mariam ini kayak gimana sih nantinya Sama exactly Begitu dikasih script Dan akhirnya mulai shooting dan lain-lain Itu gak punya ekspektasi lain Apa ya gak punya ekspektasi kayak Ini film bakal diapain Ini film kayak gimana Pokoknya yaudah pure murni Yaudah gue shooting ini Iya gak dibayar juga Gak dibayar juga sih kita Gak juga oke lah Ini waktunya kita untuk eksplorasi Iya iya Mengasah Bahkan juga Mengasah apa maksudnya karakteran lah Film seperti ini Ya jujur Gak bisa ditemuin 5 tahun sekali Aku terakhir main film yang serupa kayak begini Udah Udah berapa tahun yang lalu Apa copy of my mind Copy of my mind itu udah nama Bang Joko juga Dan disini juga Kan kebetulan Bang Joko juga ikut sama kita Dan ikut juga di proses kreatif juga Eh gimana-gimana Bang Joko pas lagi jadi pastor Kan secara Wah gila sih Joko Gila sih Dia emang bener-bener talented banget ya Acting oke Dan yang paling lucu Ada 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 Bang Joko tiba-tiba suaranya berubah Iya Apa Apa Dan yang lucu tau gak Kenapa suaranya Joko berubah Karena habis operasi Amando Dan akhirnya dia jadiin karakter Dua hari sebelum syuting Itu dia habis operasi Amando Amando Jadi suara itu kayak gini Jadi ketika dia harus adegan dia harus Iya Harus gini suaranya Nah aku mau tanya ini adegan kamu harus mandiin salah satu sus tersebut Oh iya 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 Ada dua kali adegan tuh yang mandiin Itu salah satunya ada di trailer kan Iya ada di trailer Kalau salah di menit ke satu di detik ke 24 ya Berapa gitu ya Adegan-adegan dalam film Ave Mariam itu banyak adegan-adegan yang kayaknya gak pernah bisa ditemuin di film-film yang lain gitu Ini juga sama kayak yang diomongin sama yang nonton premiere kemarin Itu banyak banget ya kayaknya tuh gak pernah lihat di film-film Indonesia yang lain gitu Ini kayak adegan-adegan itu kayak film Eropa atau apa gitu Dan aku tuh mandiin gitu Dan waktu mandiin tuh aku merasa memang aku memandikan ibuku gitu Memandikan memang ini tanggung jawab aku ini Dia adalah aku harus merawat dia gitu Aku harus menjaga dia Memastikan dia bersih Memastikan dia sehat Jadi waktu itu aku menikmati aja gitu Ini serius ini ngeganggu banget Apa sih? Sama aku ada satu pertanyaan itu adalah Ketika mereka nonton trailer Setiap kali aku posting di social media Mungkin karena emang soundtracknya Iya keren banget soundtracknya Terus kebetulan tau gak ada yang nanya apa? Apa? Ini film horror bukan sih? Iya Bener atau gak? Ada yang nanya juga Karena ini kan poster kita ini juga kan agak gelap-gelap gimana gitu kan Ini bukan falak ya ini bukan falak Ini bukan falak Oke gue susu baik-baik Ini bukan falak Ini bukan falak Ini menjawab pertanyaan kalian ini bukan film horror sama sekali juga film horror, kenapa lagunya seperti itu emang sengaja Aime Saras sebagai yang ngisi soundtrack ya sama The Spouse, itu emang sengaja masuk ke moodnya si Mariam deep gitu, tenang, sunyi, karena kan kadang-kadang emang kehidupan sebagai suster sama pastor itu kan beda sebenernya kehidupan kita, jadi film cinta yang dikemas dengan berbeda bukan film cinta yang jelas-jelas, ah aku cinta kamu tepat jadi bisa kadang-kadang melalui mata pandangan doang itu bisa, apa ya dimanjakan banget selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati